Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsi dari Jakarta beliau juga pengasuh Majlis Ta'alim Sirul Mustafa Jakarta kepada Al-Habib dengan segala hormat kami persilahkan Terima kasih 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 Dan tahiyah. Kepada jantung hati kita. Kekasih hati kita. Guru kita yang paling agung. Yang diagungkan oleh yang maha agung. Guduah kita. Nabi kita yang tercinta. Yang selantiasa mencintai kita sampai ditenggorokkan akhir hayatnya. Al-Mustafa. Wal-Murtafa. Wabnahuma wafatimah nabiyuna wa nabiyukum Muhammad. Sallallahu ala alihi wa sallam kepada beliau. Juga kepada seluruh ahlil bednya. Para sahabat-sahabatnya. Dan kita semua yang kelak dikumpulkan bersamanya. Amin. Ya Rabbah alamin. Alhamdulillah. Malam hari ini. Masjid Al-Qaramah. Masjid Agung Al-Qaramah. Luar biasa. Yang hadir saya hitung. Kurang lebih hampir. 25 ribu. Kira-kira sampai gak? Sampai guru. Yang hadir 25. Saya tambahin. Jadi 50 ribu. Yang hadir 50 ribu. Kira-kira sampai gak? Sampai tidak? Kalau anda bilang tidak sampai. Saya katakan sampai. Yang hadir malam hari ini bahkan lebih dari 50 ribu. Siapa bib sisanya? Sisanya. Malaikat-malaikat Allah yang sedaritali hadir. Mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa antum semua. Dan mudah-mudahan. Mereka mencatatkan amal kita dan amal kita diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Jalal. Amin. Ya Rabbah. Alamin. Saudara. Sayyid keramah tidak panjang. 10 menit. Sudah tinggal 5 menit. Malam ini rasa bahagia. Dan menjadi bukti bahwasannya. Di tengah-tengah kita hadir ruhnya Rasulullah SAW. Tak perlu diragukan lagi. Tak perlu dipertanyakan lagi. Anda yang duduk di Masjid Al-Karamah malam hari ini. Sedari tadi anda sedang dihujani keberkahan oleh Allah SWT. Dan semua yang anda niatkan di acara ini. InsyaAllah digabulkan oleh Allah SWT. Karena itu adalah pesan Nabi. Pesan Nabi Muhammad. Siapa yang jadikan aku Nabi Muhammad perantara di dalam doanya. Hajatnya. Permintaannya. Cita-citanya. Keinginannya kepada Allah. Maka dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan malam ini kita minta kepada Allah. Yang kita berharap. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbah. Alamin. Dan yang luar biasa lagi saudara. Malam ini anda kumpul dengan saya. Wajahnya tidak ada yang sama. Betul? Wajahnya beda-beda. Kalau sama bingung nanti. Betul? Saya tidak kenal anda. Boleh jadi sebaliknya anda tidak kenal dengan saya. Betul? Kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Saya tidak tahu nama anda. Boleh jadi sebaliknya anda tidak tahu nama saya. Malam ini. Di bawah kubah Masjid Agung Al-Karamah. Kekuasaan Allah. Malam ini kita bisa dikumpulkan. Duduk sama rata. Betul? Berdiri sama tinggi. Betul? Padahal kita dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda. Betul? Dari suku yang berbeda-beda. Betul? Tapi ini menjadi bukti. Bahawasanya tidak lalain perkumpulan kita malam hari ini. Berkat Sayyiduna Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Innama ana rahmatun maula. Berkat Nabi Muhammad. Kita bisa berkumpul di acara ini. Mudah-mudahan perkumpulan acara ini sampai. Kepada catatan amal kita kelak nanti. Amin. Ya Rabbah. Saudara. Tidak ada nikmat di dunia ini. Yang lebih dahsyat. Setelah nikmat iman dan nikmat islam. Nikmat yang lebih agung. Ternyata ada saudara. Selama ini yang kita tahu hanya nikmat iman dan nikmat islam. Yang paling besar. Betul. Tapi ternyata ada nikmat yang lebih dahsyat. Dari nikmat iman dan nikmat islam. Apa itu babe? Nikmat yang paling terbesar di dunia ini adalah. Allah lahirkan kita ke dunia ini. Jadi umat Nabi Besar Muhammad SAW. Kita tidak isi formulir jadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak mendaftar jadi umat Nabi Muhammad. Anugerah inayah hidayah rahmat dari Allah. Kita ditetapkan lahir ke dunia ini. Jadi umat Nabi Besar Muhammad. Allah berfirman. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad. Wahai Muhammad kekasihku. Telah kuciptakan Nabi-Nabi sebelum engkau. Telah kuciptakan Rasul-Rasul sebelum engkau. Beserta seluruh pengikut dan umat-umatnya. Tapi ketahui lah wahai Muhammad Habibi. Sebaik-baiknya umat yang pernah menginjakan kaki kepada bumiku. Umat itu adalah umat engkau wahai Muhammad. Allah mazalli ala Muhammad. Allah mazalli ala Sayyidina Muhammad. Maka keberuntungan yang teramat mewah dan istimewa. Kita semua malam hari ini ditakdirkan dan dipilih. Anda semua ditakdirkan dan dipilih oleh Allah. Untuk dapat menghadiri acara Isra'u wal-mi'raj Nabi Muhammad s.a.w. Di Masjid Agung Al-Karamah. Ini adalah bukti Anda semua mendapatkan taufik dari Allah. Betul. Tanpa taufik. Anda tidak bisa datang ke ini tempat saudara. Ada orang badannya keker. Sehat. Tampan. Kata orang Jerman bilang bungas. Gagah ganteng. Tapi tidak kuat solat. Tapi tidak kuat puasa. Tapi tidak kuat menghadiri majlis-majlis bacaan. Tapi tidak mampu solawat lidahnya kepada Rasulullah. Orangnya tampan. Gagah. Cantik. Rupawan. Hartanya banyak. Tapi mereka tidak bisa duduk khusyuh di dalam ibadah kepada Allah. Ujar Nabi. Orang itu tidak dapat taufik dari Allah s.w.t. Ada orang badannya kurus. Kadang sebentar-sebentar kepalanya sakit. Perutnya sakit. Tubuhnya sakit. Tapi ternyata kuat solat. Kuat ibadah. Kuat puasa. Lidahnya selalu basah membaca kiraatil Qur'an. Lidahnya selalu baca. Yusalluna ala Nabi Muhammad. Orang itu dapat taufik dari Allah s.w.t. Maka yang kita harap malam hari ini. Taufik itu turun kepada kita. Dan ditetapkan menjadi amalan taufik istiqamah buat kita. Sehingga acara Islami'rat tahun ini. Berbeda dengan Islami'rat. Islami'rat tahun-tahun yang lalu. Yang sudah baik. Dan sangat baik. Tahun ini akan jauh lebih baik lagi. Yang kita harap keluar dari acara ini. Amin. Amin. Lantas apa acara Islami'rat diadakan dari satu kampung ke kampung. Dari satu gang ke gang. Dari satu desa ke desa. Dari satu kota ke kota. Bahkan. Dari satu negara ke negara. Diadakan acara Islami'rat. Tapi tidak ada hasil. Maksudnya apa? Keluar dari acara Isra Mi'rat. Yang hobi meninggalkan sholat. Masih tetap hobi meninggalkan sholat. Keluar dari acara Isra Mi'rat. Yang hobi mungkarat. Maksudnya keluar dari acara ini masih hobi. Yang hobi muharamat. Makruhat. Subhat. Ternyata keluar dari acara ini masih tetap hobi dengan itu semua. Hei. Apa acara yang kita duduki malam hari ini berjam-jam. Minit demi minit. Detik demi detik kita hadiri setiap tahun. Ternyata tidak menghasilkan manfaat. Yang durhaka kepada orang tua. Masih tetap durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada suami. Masih tetap durhaka kepada suami. Yang durhaka kepada ulama. Yang durhaka kepada Maginda Nabi Muhammad. Yang durhaka kepada Rabbul Jalal. Allah SWT. Ternyata dia keluar dari tempat masih dengan kedurhakaannya. Saudara. Demi Allah. Saya yang fakir. Dan akan jauh lebih banyak dosa saya dibanding antum. Saya kasih tahu dengan anda. Boleh jadi acara Isra Mi'rat. Bulan Rajab. Di Masjid Al-Karamah. Tahun ini yang kita hadiri. Jadi acara Isra Mi'rat yang terakhir yang kita hadiri. Boleh jadi tahun yang akan datang. Anda semua mungkin tidak akan bisa duduk sama-sama lagi di ini acara. Maka pesan yang paling baik. Buat saya dan antum semua. Ayo. Akhiri kedurhakaan kita kepada Allah. Akhiri kekurang ajaran kita selama ini kepada Allah. Saudara. Allah banyak berikan nikmat kepada kita. Tapi kita jauh dari bersyukur kepada Allah. Anda harus tahu. Isra Mi'rat Nabi Muhammad. Perjalanan yang sangat istimewa dan diistimewakan. Dari perjalanan yang suci dan disucikan oleh yang mahasuci. Tidaklah lain. Sebetulnya ketika anda duduk di acara Isra Mi'rat. Sebenarnya Allah mengundang anda untuk mengadakan muhasabah. Allah ingin mengundang anda untuk mengadakan tolak ukur. Introspeksi. Maksudnya, Bip. Dengan acara Isra Mi'rat tahun ini di Masjid Al-Qarama. Maka tidaklah lain. Sebenarnya Allah mengingatkan berapa banyak sudah salat lima waktu. Yang pernah anda tinggal sampai hari ini. Belum anda kodoh. Berapa banyak sudah salat lima waktu. Baik itu zuhurkah. Asarkah. Maghribkah. Isyaknyakah. Bahkan subuhnyakah. Sampai hari ini yang pernah anda tinggalkan. Dan belum sempat anda kodoh. Ingat saudara. Ingat. Seandainya turun hujan. Dari kabupaten Martapura. Rata sampai Mekah. Majinah. Malam ini diturunkan hujan. Rata hujan itu sampai Mekah. Demi Allah. Allah tahu berapa bilangan jumlah tetesan hujan. Yang sedang diturunkan dari Martapura sampai Mekah. Kalau saja. Catatan tentang tetesan air hujan saja. Allah tahu. Berapa bilangannya yang turun dan diturunkan oleh Allah ke bumi. Lantas bagaimana dengan salat yang pernah anda tinggalkan sampai hari ini. Anda pun belum pernah mengkodoh dan bertobat kepada Allah. Eh. Saudara. Eh. Saudara. Eh. Sudah makan. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Belum? Sama Habib belum makan. Cuma saya sudah bicara sama Guru Hassanuddin yang mulia. Nanti habis rapi acara Habib gak pakai makan lagi. Langsung balik ke hotel yang ada di dapur. Naikin aja semua ke hotel. Begitu Guru. Enggak. Bercanda Guru. Saudara. Bukankah anda tahu? Al-Jannah ma'ul-balash. Al-Jannah ma'ul-balash. Kalau bahasa banjarnya. Heaven no free. Tahu gak artinya? Sama Habib gak tahu. Al-Jannah ma'ul-balash. Sorga tidak gratis. Anda tahu? Allah berfirman dalam hadis khusi. Ma'akal lah haya. Ma'akal lah haya. Man nasmahu bi jannati. Bighayri amal. Kaifah juduk birahmatik. Alaman bakila bir da'ati. Ma'akal lah haya. Ketika Nabi Adam memakan satu buah khuldi Allah berkata kepada Nabi Adam Wahai Adam Bukankah dulu kau tak ada Aku ciptakan menjadi ada Semua yang di surga Kuhalalkan untukmu Pintaku Jangan sekali-kali kau dekatipun khuldi Itu saja pintaku Apa yang terjadi Alangkah tidak tahu malunya engkau Kalau punya keinginan duduk di dalam surga Minta mati Masuk ke dalam surga Kata Allah Bagaimana mungkin aku akan kasih itu semua kepada kalian Sementara kalian adalah orang bakil Pelit Kikir Di dalam taat kepada aku Wahai Adam Sekarang juga Ukhruj menjanati Keluar kau dari surga Eh 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 Nabi Adam Tidak sama Tidak sama orang banjar Nabi Adam Ketika Berbuat dosa Diusir dari surga Turun ke bumi 300 tahun 40 tahun Di dalam kitab Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Adamas'i Radhiallahu ta'ala Anhu Itu Nabi Adam Waktu diusir dari surga 40 tahun Dipakai sujud Kepada Allah 40 tahun Nabi Adam Sujud Kepada Allah Cuma karena Bertobat Makan Satu buah Holdi Nabi Adam Bersujud 40 tahun Pagi siang Sore malam Pagi siang Sore malam Pagi siang Sore malam 40 tahun 40 tahun Dipakai sujud Cuma sekali Berbuat dosa Berbuat dosanya Sekali Taubatnya 40 tahun Orang banjar Setiap hari Buat dosa Setahun sekalipun Kada pernah Bertaubat Tapi Handak Masuk surga Tapi Pengen Masuk surga Nabi Adam Saja Bertaubat Kepada Allah 40 tahun Cuma karena Sekali Berbuat dosa Terus Kalau Nabi Adam Saja diusir Dari surga Cuma karena Sekali Berbuat dosa Makan buah Holdi Terus bagaimana Dengan dosa Solat 5 waktu Kita yang sampai Hari ini Pernah kita Tinggalkan Terus bagaimana Dengan puasa Ramadhan Kita yang pernah Kita tinggalkan Sampai hari ini Belum sempat Kita kobok Terus bagaimana Muharramat Makruhat Subhat Mungkin Durhaka kita Perbuatan Perbuat Maksiat kita Mungkarot kita Tapi Pengen Masuk surga Mim Kalau bicara Tentang surga Saya dari atas Panggung di Masjid Al-Karamah Berkata Demi Allah Tidak ada surga Buat kita Kenapa Rasanya Dosa Kita tidak Membawa kita Masuk ke dalam Surga Apa Allah berfirman Wahai Adam Surga Surga ku Tidak boleh Diinjak oleh Orang yang Memiliki Dosa Jangankan Yang dosa Yang haram Yang najis Yang makruh Pun aku Larang Masuk ke dalam Surga ku Nabi Adam Dengar sendiri Yang makruh Pun Dilarang Saudara Kalau saja Itu perkara Makruh Terus Membuat kita Pengen Masuk surga Tidak mungkin Tapi Kalau anda Mau datang Kepada Allah Bertobat Kepada Allah Maka Allah Pasti akan Terima Tobat anda Bip Dosa Ulun Seperti Gunung Yang ada Di dunia Ini Itu Kayak Suara Stasiun Kereta Api Sudah Dibangun Di Mertaburan Saudara Sampai mana Sampai stasiun Kereta api Saudara Camkan Baik-baik Catatan Amal Manusia Buat Masuk ke dalam Surga Dia katakan Bip Dosa saya Seperti Gunung Yang ada Di dunia Ini Itu Banyaknya Dosa saya Seandainya Dosa anda Jauh lebih banyak Daripada gunung Bahkan air laut Yang ada Di muka bumi Allah Ini adalah Dosa anda Saya mau Kasih tahu Sama anda Dosa anda Yang banyak Dan luas Maupun dalam Tidak seberapa Dengan ampunan Allah Yang jauh Lebih besar Dan jauh Lebih luas Untuk anda Saudara Maka datanglah Kepada Allah Ya Anda datang Kepada Allah Kalau dosamu Seluas langit Sekalipun Itu adalah dosamu Tapi Engkau Mau datang Kepada aku Ujar Allah Rabbul Jalal Maka aku akan Menyambut Seluruh dosamu Kuampunin Dan ku terima Tawabatmu Subahan Subahan Mumpung Ada kesah Hayat dikandung Badan Kesempatan Buat kita Hikmah Harus menjadi Hasanat Buat kita Semua Dan jangan Sampai Tidak ada Hasil Apapun Yang kita Banggakan Setelah keluar Dari acara ini Apa yang kita harap Dengarkan baik-baik Keluar dari acara ini Yang tidak pernah Ke masjid Semoga akan Rajin ke masjid Insya Keluar dari acara ini Yang tidak pernah Berjamaah Dimushallah Di masjid Dilanggarkah Mudah-mudahan Keluar dari acara ini Dia akan Senantiasa Menghidupi Salat berjamaah Amin Keluar dari acara ini Yang tidak pernah Duduk di majlis-majlis Ulama Akan rajin Duduk di majlis-majlis Ulama Amin Keluar dari acara ini Yang hobi Berdusta Gibah Namimah Dan lain sebagainya Apalagi yang dinamimah Dan digibah Sesama muslim Cuma beda partai Cuma beda Pilihan Pada akhirnya Saling bermusuh-musuhan Dan saling menggibah Apa yang kita cari Dari hikmah Daripada Penyelenggaraan Pesta demokrasi Yang akan diadakan Kemudian Menghasilkan dosa Demi dosa Padahal anda dengar Buah huldi Nabi Adam Membuat Nabi Adam Diusir Buah huldi Membuat Nabi Adam Diusir Apalagi lidahmu Cukup Ikut Ulama saja Setuju Setuju Ikut ulama saja Setuju Tes Satu Tes satu Satu dua Tes satu 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 Yes Cukup Saudara Jangan Jangan Yang Yang Wajib Yang Sunnah Contoh Nabi Bersabda Man Salatal Fajr Khairu Dunia Wafiha Siapa Orang Yang Salat Sunnah Sebelum Subuh Ujar Nabi Lebih baik Daripada dunia Beserta isinya Saya ulang Saya ulang Anda dengar Ujar Nabi Siapa orang Yang Salat Sunnah Sebelum Subuh Maka Lebih baik Daripada dunia Beserta isinya Catat Baik-baik Kalau Saja Baru Salat Sunnah Subuh Saja Pahalanya Lebih baik Daripada dunia Beserta isinya Lantas Bagaimana Dengan Pahala Salat Subuh Ada Waktu Setelah Salat Subuh Ada lagi Sunnah Namanya Salat Sunnah Duhat Di dalam Kitab Syarafata Umat Muhammadiyah Yang Dikarang Ditulis Oleh Al-Imam Abu Yasid Muhammad Bin Alwi Bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Radiyallahu Ta'ala Anhu Arudha Ditulis Nabi Bersabda Apa Sabdanya La Fakro Al-Duhat Ujar Nabi Tidak Ada Umatku Yang Hidupnya Miskin Susah Menderita Hutangnya Tidak Terbayarkan Kalau Dia Rajin Menghidupkan Dua Rokaat Di pagi Hari Dengan Solat Sunnah Duhat Bayangkan Itu Baru Solat Duhat Jangan Tanya Tentang Bagaimana Solat Duhurnya Ujar Nabi La Fakro Al-Duhat Tidak Ada Umatku Yang Hidupnya Miskin Menderita Kalau Dia Punya Usaha Usahanya Akan Berkembang Ujar Nabi Kalau Dia Rajin Menghidupkan Dua Rokaat Di pagi Hari Dengan Duhat Dua Rokaat Dua Rokaat Saya Waktu 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 Indonesia Bagian Barat Di Dalam Kitab Sepakat Ulama Itu Jam Setengah Delapan Pagi Kira-kira Guru Hassan Kalau Di Malta Sampura Sunnah Duhanya Masuk Wita Jam Berapa Setengah Sembilan Jam Sembilan Solat Sunnah Duhat Jam Sembilan Pagi Ujar Nabi Tidak Tidak Ada Kalian Yang Miskin Hidupnya Usahanya Tidak Maju Kata Nabi Tidak Ada Umat Ku Yang Menderita Belangsak Hidupnya Kalau Rajin Menghidupkan Solat Sunnah Dua 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 Saudara Jam Sembilan Dua Rokaat Sunnah Hidup Tapi Jangan Pake Kunut Ini Habib Ngomong Di Masjid Al-Karomah Bicara Tentang Dua Dua Rokaat Jam Sembilan Waktu Wita Tidak Pake Kunut Pian Hendak Kemana Ulun Hendak Pergi Masjid Al-Karomah Sudah Jam Sembilan Mau Ngapain Mau Solat Duhak Ujar Habib Tadi Malam Nabi Sallallahu Katakan Siapa Orang Solat Sunnah Duhak Maka Hidupnya Tidak Ada Miskin Usahanya Akan Berkembang Maju Maka Saya Saya Masha Masha Dia Berangkat Ke Masjid Solat Sunnah Solat Dua Rokaat Waktu Diintim Namanya Si Udin Waktu Ditanya Hey Udin Kamu Ngapain Barusan Solat Duhak Yang Betul Betul Tapi Kau Barusan Pakai Kunut Ujar Si Udin Tambahan Supaya Afdol Bilang Aja Pak Ul Solat Subuh Ini Solat Duh Anda Sudah Faham Bagaimana Perkara Solat Sunnah Saja Begitu Istimewa Pahalanya Apalagi Yang Wajib Dari Hikmah Islam Mi'rat Yang Dibawa Oleh Baginda Nabi Kita Muhammad S.A. Nih Di dalam Kitab Mafahim Yajibu Antusaha Yang Dikarang Oleh Profesor Doktor Al-Musjid Al-Allamah Sayyid Al-Habib Muhammad Bin Al-Wi Abbas Al-Maliki Nabi Pernah Jalan Pagi-pagi Lewat Di Satu Pasar Kota Madinah Ketika Nabi Sedang Lewat Di Pasar Kurang Sepasar Tinggal Kendagangan Lari Berubut Ingin Dekat Dan Mencium Rasulullah S.A. Tidak Orang Tua Tidak Anak Muda Tidak Anak Kecil Semua Berubut Ingin Dekat Dengan Nabi Muhammad Ada Yang Mencium Tangan Rasul Ada Yang Mencium Pipi Rasul Ada Yang Menyambut Rasul S.A. Digandeng Tangan Rasul Semua Berubut Tinggal Kendagangan Melihat Nabi Muhammad Lewat Di Pasar Madinah Sehingga Nabi Muhammad S.A. Menyapa Mereka Satu Persatu Selesai Orang Menyapa Rasul Ada Satu Pedagang Pasar Yang Tidak Mau Berhenti Dia Terus Ikuti Rasulullah S.A. Sampai Ujung Pasar Nabi Berkata Kepadanya Wahai Pedagang Kenapa Engkau Ikut Aku Sampai Ke Ujung Pasar Kau Tinggalkan Barang Dagangan Apa Ujar Ini Pedagang Ya Rasulullah Demi Allah Seumur Hidup Saya Belum Pernah Gembira Seperti Gembiranya Hari Ini Seumur Hidup Belum Pernah Saya Gembira Seperti Gembiranya Hari Ini Ujar Nabi Memang Kamu Gembira Kenapa Ya Rasulullah Saya Dagang Hampir Puluhan Tahun Di Pasar Ini Belum Pernah Barang Dagangan Saya Habis Belum Sampai Siang Sudah Habis Dan Saya Dapat Keuntungan Kurang Lebih 400 Ribu Dirham Ya Rasul Yang Paling Utama Hari Ini Yang Paling Gembira Adalah Saya Baru Pertama Kali Melihat Wajah Engkau Ya Rasulullah Allah Masalli Ada Muhammad Saya Baru Pertama Kali Melihat Engkau Ya Rasulullah Demi Allah Aku Gembira Karena Melihat Wajah Engkau Dan Aku Gembira Karena Hari Ini Semua Daganganku Habis Dan Aku Dapat Keuntungan 400 Ribu Dirham Apa Ujar Nabi Sahabat Tahukah Engkau Ada Orang Yang Hari Ini Lebih Untung Darimu Apa Kata Pedagang Ini Ya Rasulullah Mohon Maaf Selama Saya Dagang Di Pasar Ini Saya Tahu Semua Pedagang Mana Modalnya Mana Untungnya Belum Pernah Ada Yang Untung Sebanyak Saya Rasul Kata Nabi Ada Orang Hari Ini Dapat Untung Lebih Banyak Dari Kamu Bukan Cuma 400 Ribu Dirham Tapi Langit Beserta Bumi Hari Itu Allah Berikan Untuknya Jikalau Dia Mau Berdoa Maka Doanya Akan Dikabulkan Oleh Allah Apapun Yang Dia Minta Ribuan Kali Lipat Allah Akan Beri Kata Ini Pedagang Siapa Orang Itu Ya Rasul Mau Tahu Kamu Mau Tahu Orang Itu Siapa Ujar Nabi Mereka Adalah Umat Yang Setiap Hari Tidak Pernah Meninggalkan Solat Sunnah Kobliyah Maka Dia Punya Keuntungan Langit Bumi Beserta Isinya Hari Itu Allah Berikan Untuknya Jikalau Dia Minta Kepada Allah Maka Allah Akan Kabulkan Doanya Allah Mas Allah Mas Sayyidina Muhammad Ini Semua Baru Perkara Sunnah Solat Sunnah Belum Zuhurnya Belum Keutaman Asar Dan lain Sebagainya Bagaimana Lagi Keutaman Itu Maka Saya Berharap Keluar Dari Acara Ini Jangankan Yang Wajib Yang Sunnah Saja InsyaAllah Akan Dilaksanakan Amin Yang Tidak Pernah Solat Duhah Amin Keluar Dari Acara Ini Yang Tidak Pernah Solat Kobliyah Ba' Dia Anda Sudah Tau Keutamanya Akan Keluar Dari Acara Ini Menjadi Orang Yang Rajin Menghidupkan Kobliyah Ba' Dia Amin Yang Tidak Pernah Solat Tahajud Seumur Hidup Kata Pernah Tahajud Ayo Mulai Dari Sekarang Banyak Solat Tahajud Minta Kepada Allah Minta Sama Allah Apapun Yang Kalian Inginkan Pasti Allah Akan Berikan Apapun Yang Kalian Mau Allah Berikan Insya Yang Tidak Pernah Puasa Senen Kemis Pulang Dari Acara Ini Ayo Belajar Untuk Menyambut Kedatangan Bulan Ramadan Dia Hidupkan Puasa Sunnah Senen Kemis Amin Sekaligus Kodok Niat Wajib Puasa Ramadhan Amin Pulang Dari Acara Ini Yang Kada Pernah Bersiwak Ayo Hidupin Sunnah Nabi Ini Semua Adalah Pentetan Untuk Menambal Satu Per Perkara Perkara Wajib Yang Mungkin Tidak Diterima Oleh Allah Subhanallah Maka Hidupkan Sunnah Sunnah Ini Akan Menambalnya Amin Ini Saudara Bersiwak Bip Kalau Saya Tidak Bisa Solat Sunnah Saya Mau Ambil Sunnah Puasa Senen Kemis Juga Tidak Bisa Karena Saya Kerja Kuli Saya Pakai Siwak Juga Rasa Malu Bip Kada Sempat Ya Sudah Pakai Yang Terakhir Apa Itu Seperti Guru Hassanuddin Lihat Apa Tidak Pernah Meninggalkan Celak Mata Pakai Celak Mata Itu Adalah Sunnah Nabi Muhammad Di Dalam Kitab Imam Nawawi Al-Bantani Syarah Imam Jalaluddin Asayuti Nabi Bersabda Orang Yang Rajin Pakai Sifat Mata Orang Banjardin Namanya Apa Celak Mata Dia Akan Terjaga Dari Tiga Hal Lakikah Perempuankah Yang Pertama Matanya Terjaga Dari Penyakit Akma Buta Orang Yang Rajin Pakai Sifat Mata Baik Ba'da Subuh Ataupun Ba'dal Ashar Ataupun Menjelang Malam Hari Dia Bercelak Mata Maka Yang Kedua Dia Dapat Keutaman Selain Dijaga Matanya Dari Penyakit Buta Yang Kedua Dijaga Matanya Dari Penyakit Rabun Yang Ketiga Orang Yang Bercelak Mata Akan Terjaga Matanya Dari Pandangan Mata Orang Yang Jahat Terhadap Dia Orang Yang Akan Berbuat Jahat Kepada Orang Yang Bercelak Mata Tidak Akan Pernah Bisa Saudara Ini Keutaman Bercelak Mata Saya Pernah Pake Bercelak Mata Ada Anak Anak Kecil Recehan Recehan Islam Pasukan Pasukan Bodrek Waktu Di Jakarta Dia Bilang Habib Habib Pake Sifat Mata Kaya Bencong Waduh Bahaya Karena Mereka Tidak Tahu Apa Itu Maka Kita Ajarkan Kepada Mereka Sunnah Ada Ibu Habib Pake Sifat Mata Supaya Ganteng Eh Saudara Sorry Urusan Ganteng Udah Dari Sononya Ini Urusan Sunnah Nabi Mohon Maaf Bercanda Saudara Ini Urusan Sunnah Nabi Lihat Guru Hassan Udin Lihat Para Habib Mereka Bercelak Mata Tidak Lalahin Itibah Bin Nabi Muhammad Allah Yang Berfirman Kul In Kuntum Tuhib Bun Allah Fattabi Uni Kalau Kalian Ingin Mendapatkan Cintaku Allah Cukup Dekati Ikuti Semua Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Siapa Yang Ikut Nabi Aku Rabbul Jalal Allah Subhanahu Ata'ala Akan Mengampuni Dosa Dosamu Allah 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 Salli Allah Muhammad Nah Saudara Jadi Hikmah Dengan Isra Mi'rat Ini Ayo Hidupkan Kembali Dimana Bahwasanya Boleh Jadi Katakanlah Satu Tahun Dua Belas Bulan Satu Bulan Tiga Puluh Hari Satu Hari Dua Apat Jam Satu Jam 60 Menit Satu Menit 60 Detik Satu Detik Saudara Semua Ada Catatannya Di Sisi Allah Semua Ditulis Oleh Semua Dihisap Semua Direkan Dan Semua Akan Disoal Oleh Allah Satu Persatu Nanti Dia Ambil Akhir Tidak Ada Yang Lewat Allah Berfirman Kalian Jangan Remehkan Nabi Bilang Urusan Yang Ada Di Depan Mata Kalian Urusan Yang Besar Bukan Urusan Yang Sepele Ingat Kalian Semua Akan Disoal Oleh Allah Itu Surat Sering Kita Baca Itu Ayat Sering Keluar Dari Mulut Kita Cuman Mohon Maaf Ayat Itu Belum Dapat Tempat Di Hati Kita Sehingga Waktu Kita Baca Itu Ayat Biasa Biasa Saja Bagi Orang Yang Membacanya Betul Dapat Tempat Ini Ayat Maka Setiap Hari Tak Kurang Mungkin Bahkan 70 Kali Dia Bertobat Kepada Allah Kenapa Allah Telah Mengingatkan Peringatan Ingat Baik-baik Setelah Kalian Wafat Kalian Semua Akan Kembali Kubangkitkan Di Tempat Yang Bernama Padang Maksyar Hari Dimana Mulut Kalianku Kunci Rapat-rapat Hari Dimana Tangan Kalian Yang Berbicara Di Hadapanku Mulut Dikunci Tangan Yang Bicara Kaki Yang Menjadi Saksi Di Hadapan Aku Allah Jangan Kalian Menyesal Kalau Mau Menangis Ujar Nabi Menangislah Disini Minta Tolong Disini Mumpung Masih Ada Umur Kalau Nanti Di Padang Masyar Keluar Dari Matamu Penyesalan Yang Keluar Bukan Air Mata Lagi Seandainya Mana Dari Mata Kirimu Yang Kanan Keluar Darah Ujar Nabi Tidak Ada Harganya Di Sisi Allah Jangan Mendapatkan rido dan ampunan Allah Ingat Nabi Muhammad tidak kurang setiap hari Tujuh kali bertobat Ada ulama yang mengatakan Ba'aduhul riwayat Nabi Muhammad setiap hari Tujuh puluh kali bertobat kepada Allah Kua Rasul Allah berfirman Kalau bukan karena engkau Wahai Muhammad saya tidak akan ciptakan Langit bumi beserta isinya Surga neraka dan seluruhnya Itu semua berkat engkau Wahai Muhammad ku ciptakan Tapi Nabi Muhammad tidak kurang setiap hari Bertobat kepada Allah Tujuh kali Terus bagaimana dengan kita Jawabannya Bulan Rejab ini adalah Bulan untuk anda bertobat kepada Allah Beristighfar kepada Allah Adalah momentum yang paling tepat Karena tidak ada yang keluar dari bulan Rejab Kecuali Allah akan Hapus dosa-dosanya Seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya Ujar Nabi siapa orang di bulan Rejab ini Kemudian dia bersihkan badannya Dengan beristighfar kepada Allah Beristighfar kepada Allah Maka orang itu akan dibersihkan hatinya nanti di bulan Syabban Siapa yang bersihkan hatinya di bulan Syabban Maka Allah akan bersihkan ruhnya nanti di bulan Ramadhan Siapa yang dibersihkan ruhnya di bulan Ramadhan Ujar Nabi Orang itu adalah golongan yang akan mendapatkan malam Laylatul Qadar Amin Allahumma Nabi bilang siapa orang dapat ibadah malam Jumat Dia ibadah malam Jumat Antara Maghrib sampai Isyak Dosanya diampuni oleh Allah satu minggu yang lalu Siapa yang beribadah di malam Nismu Syabban Tidak bangun dari duduk Maghrib sampai ketemu Isyak Dia berdoa kepada Allah Dia baca Yasin lain sebagainya Maka tidak bangun dari sholat Yasin Dari sholat Isyak Kecuali orang itu diampuni dosanya satu tahun yang lalu Tapi kata Nabi Siapa diantara umatku yang mendapatkan Ibadah di malam Laylatul Qadar Maka seumur hidupnya dosanya diampuni oleh Allah SWT Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma ja'alna minhum Amin Allahumma ja'alna minhum Amin Jadi yang paling utama dari Isra Mi'arat Adalah bagaimana Masjid kita Al-Karomah Besok subuh Akan ramai sholat berjamah lebih daripada yang acara malam ini Amin Itu berarti membawa barokah Dan seterusnya Insya Kalau bicara Isra Mi'arat Itu perjalanan yang hanya bisa dipakai dengan iman Tidak bisa dipakai dengan akal Betul? Betul? Saudara? Saudara? Perjalanan Isra Mi'arat Adalah kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad Allah memberikan istimewa kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sampai berjumpa dengan Rabbul Jalal Bertatapan langsung dengan Allah SWT Sampai berjumpa dengan Al-Karomah Saya akan hancur binasa Jangankan saya Nabi Musa pun Tidak diizinkan oleh Allah Masuk ke dalam ini tempat Hanya engkau Wahai Muhammad Yang diizinkan masuk ke dalam ini tempat Ini namanya Alam Lahut Kalau dari Mekah Sampai ke Palestine Itu namanya Alam Fisika Yang masih bisa disentuh dengan Indra Pakai pesawat sampai Bahasanya zaman sekarang Tapi dari Dari Akso Sampai ke Langit Ketujuh Itu namanya Alam Malakut Yang hanya bisa dicapai Dan digapai oleh Bangsa Malaikat Dari Langit Ketujuh Sampai ke Sampai ke Sidratrum Muntah Sampai ke Mustawa Dan seterusnya Itu namanya Alam Lahut Alam yang hanya Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk disentuh Dan digapai Nabi Muhammad Masuk ke dalam itu tempat Kata Malaikat Jibril Saya tidak bisa temani Wahai Muhammad Jangankan saya Nabi Musa pun Tidak diizinkan oleh Allah Masuk Nabi Muhammad Ke dalam itu tempat Langsung berjumpa Dengan Robul Jalal Nabi Muhammad Ucapkan salam Saya mau tanya Masjid Al-Karomah Eh Tahu gak ucapan salam Nabi kepada Allah Waktu masuk ke dalam Sidratul Muntah Tahu gak Ada yang tahu Saya kasih hadiah Yang kecil Sedang tahu Eh yang halus Tahu gak Nih pasukan bodrek Sini Tahu gak Tahu gak Bian Handak inilah Tahu gak Apa ucapan salam Nabi kepada Allah Ketika di Sidratul Muntah Baca Baca sama-sama Al-Tahiyatul Muntah Al-Tahiyatul Muntah Apa jawab salam Allah Apa jawab salam Nabi Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Assalamualaika Wa la Ibadillahi Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Nabi Muhammad Saling mengucap salam Menjawab salam Maka seluruh Malaikat Allah Serentak Mengucap kalimat Ashhadu an la ilaha Wa ashhadu an la muhammadar Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala Sallu ala nabi Saudara Ada yang istimewa Para alim ulama mengomentari Tadi Allah melarang Malaikat Jibril masuk Kedalam itu tempat Tapi ada yang istimewa Ada apa Sendalnya Nabi Muhammad Kok diizinkan masuk Kedalam itu tempat Abu ya sayyid Muhammad Mereka semua mengomentari Kenapa kok sendalnya Nabi Muhammad Boleh masuk Padahal Malaikat saja Dan Nabi saja Tidak boleh masuk Kedalam itu tempat Ada apa Dengan sendalnya Nabi Muhammad Itu sendal Dipakai setiap hari Oleh Rasulullah Di bumi Tapi kenapa Boleh masuk ke dalam Sidot rumun Tak Apakah sendalnya Nabi Muhammad Lebih mulia Daripada Malaikat Jibril Apakah sendalnya Nabi Muhammad Lebih mulia Daripada Nabi Musa Kenapa kok Mereka Dilarang Dilarang sementara Sendalnya sendalnya Nabi Muhammad Boleh masuk Kedalam itu tempat Maka seluruh Ulama itu Sepakat menjawab Mengomentari Tentang sendalnya Nabi Muhammad Apa jawabannya Apa jawabannya Apa jawabannya Itu sendalnya Nabi Muhammad Boleh masuk ke dalam tempat Sidot rumun Taha Menjadi saksi langsung Antara pertemuan Rabbul Jalal Rabbul Rabbul Anamin Allah SWT Dengan Nabi Muhammad Itu sendalnya Jadi saksi Jawabannya Sendalnya Jadi mulia Cuma karena Satu sebab Apa saudara Cuma karena Bersentuhan Dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad Itu sendal Menjadi mulia Allah SWT Imam Nawawi Berkata Itu sendalnya Nabi Muhammad Bisa jadi mulia Boleh masuk Kedalam sidratul muntaha Cuma karena Diinjak oleh Nabi Muhammad S.A.W Saudara Jamah Di Masjid Al-Karamah Kabupaten Martapura Banjar malam hari ini Ketahuilah Kalau sendal Nabi Muhammad Cuma karena Diinjak oleh Rasulullah Lantas menjadi Mulia Maka anda semua Yang duduk Berjam-jam Di Masjid ini Lebih pantas Untuk masuk Kedalam surganya Allah Berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad Anda semua Malam hari ini Lebih pantas Untuk bergandingan Tangan Berkumpul di surganya Allah Bersama Nabi Besar Muhammad S.A.W Amin Allahumma Ini kemuliaan Maka pesan saya Jangan jauh Dari Rasulullah Saya mau kasih tahu Bangganya saya Kemarin di Madinah Saudara Ada orang di Madinah 6 hari yang lalu Saya ada di Madinah Saya tanya Itu pertepatan Dengan acara Hall As-S.A.W As-S.A.W Ibn Salih Al-Alamah Sayyidin Imam Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Gani Saib Sekumpul Menjadi bukti Orang Madinah Tahu Abu'ya Guru Sekumpul Orang Madinah Orang Madinah Asli Tahu Hari ini Acara Hawl Abu'ya Gurus Kumpul Orangnya di Kabupaten Banjar Namanya Harum Di negeri Nabi Muhammad S.A.W Ada apa Dengan Gurus Kumpul Yang begitu Istimewa Yang tahun ini Dahsyat Dikisahkan Bagaimana Yang hadir Dan yang ikut Andil Di dalam Mengharap Keberkahan Abu'ya Gurus Kumpul Betul Saudara Jawapan saya Kasih tahu Rahasia Malam hari ini Beliau Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Gani Sahib Sekumpul Radiyallah Rahimallahu Ta'ala Wa Ardahu Dikenal Namanya Dihadiri Acara Hallnya Oleh Jutaan Manusia Jawabannya Cuma Satu Apa Semasa Hidup Beliau Lidahnya Tidak Pernah Berhenti Bersentuhan Dengan Menyebut Nama Nabi Besar Muhammad S.A.W Abu'ya Syekh Muhammad Abu'ya Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Gani Menjadi Mulia Namanya Dikenal Oleh Orang Walaupun Sudah Meninggal Selalu Didoakan Orang Karena Semasa Hidupnya Tidak Pernah Berhenti Untuk Menceritakan Tentang Sejarah Ahlak Afal Perbuatan Soleh Ahlak Perbuatan Amal Baiknya Nabi Kita Muhammad S.A.W Maka Menjadi Mulia S.A.W Ini Kemuliaan Maka Kalau kita Dekat Dengan Ulama Akan Selamat Ujar Nabi Al-Alim Wal Muta'alim Syarikani Fil Ajar Orang Alim Sama Muridnya Sama Pahalanya Kalau Orang Alim Itu Ujar Nabi Dipanjangkan Umurnya Disehatkan Badannya Allah Lihat Mana Muridnya Yang Paling Cinta Lawan Gurunya Itu Mana Muridnya Yang Paling Dekat Dengan Gurunya Itu Mana Muridnya Kalau Kata Orang Inggris Paling Parak Lawan Gurunya Itu Maka Muridnya Juga Akan Dipanjangkan Umurnya Disehatkan Badannya Kalau Gurunya Dimatikan Husnul Khotimah Ujar Nabi Allah Lihat Lagi Mana Muridnya Yang Paling Banyak Bantu Gurunya Mana Muridnya Yang Paling Ikhlas Ketika Duduk Dekat Gurunya Kalau Gurunya Dimatikan Husnul Khotimah Dimasukkan Kedalam Surga Allah Juga Akan Matikan Itu Muridnya Masuk Husnul Khotimah Dimasukkan Kedalam Surga Amin Semoga Besok Kita Berkumpul Dengan Syekh Muhammad Zaini Amin Semoga Besok Kita Berkumpul Dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Amin Semoga Besok Tangan Kita Semua Yang akan Menyentuhkan Dengan Tangannya Nabi Besar Muhammad Amin Habib Hussein Luar Batang Sunan Awliya Mereka Wali-wali Songo Yang akan Bantu Tangan Kita Bersentuhan Dengan Tangannya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Assalam Amin Ya Rabb Pengen Bukti Penutup Cerama Saya Orang Banjar Kenal Ashabul Kahfi Kenal Eh Tentunya Anda Tahu Ashabul Ashabul Kahfi Itu Punya Binatang Binatang Yang selalu Ikut Dengan Ashabul Kahfi Binatang Itu Apa Apa Baik Dikisahkan Di dalam Kitab Eh Ya Ulumuddin Yang dikarang Oleh Imam Ghazali Radiyallahu Ta'ala Anhu Waktu Ashabul Kahfi Masuk Kedalam Surga Anjingnya Ikut Pengen Masuk Kedalam Surga Waktu Ashabul Kahfi Sudah Masuk Kedalam Surga Anjingnya Ikut Pengen Ikut Pintu Surga Sudah Keburuk Tutup Kata Malaikat Give Berhenti Engkau Wahai Anjing La Taduhul Jannah Fa Innal Jannah Ta Aziz Jangan Engkau Masuk Kedalam Surga Donut Open Tau Gak Artinya Habib Juga Gak Tau Jangan Kau Masuk Kedalam Surga Engkau Ini Anjing Ini Surga Suci Jangan Kedalam Yang Najis Yang Makruh Pun Dilarang Masuk Kedalam Ini Surga Mohon Maaf Anjing Kau Tidak Masuk Kata Anjing Ashabul Kapi Wahai Malaikat Ijinkan Saya Masuk Kedalam Itu Surga Di Dalam Ada Orang Yang Saya Cintai Ashabul Kapi Kata Malaikat Noe Belum Ada SPK Belum Ada Ijin Tidak Bisa Apa Yang Terjadi Bukaan Tawilan Bukaan Tawilan Menangis Yang Sangat Panjang Anjing Itu Di Depan Pintu Surga Di Dalam Kitab Eh Ya Ulamuddin Anjing Itu Berdoa Kepada Allah Apa Kata Anjing Ya Allah Tentunya Kau Tahu Siapa Aku Aku Memang Seekor Anjing Yang Najis Yang Kotor Tapi Aku Anjing Ya Ashabul Kahfi Ya Allah Inikah Balasan Engkau Terhadapku Ya Rahman Saat Di dunia Ketika Ashabul Kahfi Berdakwah Saya Ikut Menemaninya Ketika Dia Ibadah Saya Ikut Menjaganya Bahkan Ketika Engkau Rabbul Jalal Tidurkan Ashabul Ashabul Kahfi Di Dalam 200 Tahun Kau Juga Tidurkan Aku Bersama Ashabul Kahfi Ratusan Tahun Ya Allah Kenapa Ketika Di dunia Engkau Kumpulkan Aku Bersama Ashabul Kahfi Tapi Ketika Di akhirat Kau Pisahkan Aku Dengan Ashabul Kahfi Ya Allah Inikah Balasan Seekor Anjing Yang Cinta Kepada Seorang Orang-orang Soleh itu Bernama Ashabul Kahfi Apa Jawab Rabbul Rabbul Alamin Allah Subhanahu Jalla Jalalu Wa Ta'ala Azam Allah Menjawab Doanya Itu Anjing Apa Kata Allah Rabbul Alamin Wahai Malaikat Angkat Anjing Itu Angkat Anjing Itu Masukkan Kedalam Surgaku Berkat Cintanya Kepada Ashabul Kahfi Allah Masalli Ala Muhammad Allah Masalli Ala Muhammad Kalau Seekor Anjing Saja Diizinkan Masuk Kedalam Surga Cuma Karena Modal Cinta Dengan Ashabul Kahfi Yang Najis Boleh Masuk Kedalam Surga Dihalalkan Oleh Allah Cuma Karena Modal Cinta Dengan Ashabul Kahfi Maka Anda Malam Hari Ini Pecinta Rasulullah Pecinta Gurus Kumpul Pecinta Syekh Muhammad Arsad Pecinta Para Awliya Anda Lebih Berhak Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Bersama Maka Dengan Hikmah Isra Merat Yang Saya Ingin Sampaikan Yang Pertama Adalah Tentang Bagaimana Mengingatkan Anda Akan Wajibnya Solat Yang Kedua Keluarlah Dari Acara Ini Dengan Perubahan Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dalam Amal Yang Terakhir Tidak Ada Seseorang Akan Sampai Kepada Allah Tanpa Dia Mencari Wasilah Kecintaan Kepada Rasulullah Kepada Ulama Dekati Mereka Mereka Maka InsyaAllah Ibadah Kalian Akan Terjaga Amin Ya Rabbah Ayo Saudara Jangan Besok Ketika Umur Kita Sudah Rasa Payah Kesempatan Mumpung Masih Ada Tidak Akan Datang Dua Kali Boleh Jadi Malam Ini Kita Tidur Tak Ada Yang Sadar Apakah Besok Allah Akan Bangunkan Kita Lagi Atau Boleh Jadi Tidur Kita Malam Ini Jadi Tidur Yang Terakhir Saya Mau Ingat Anda Sebelum Saya Tutup Dengan Doa Saudara Dulu Waktu Ibu Kita Tertinggal 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 Oleh Ayah Dan Ibu Kita Usap Usap Kita Berkata Wahai Abah Wahai Mama Ulun Minta Maaf Minta Ampun Minta Ampun Apa yang terjadi Dirinya Tidak Bisa Menjawab Sedikitpun Tak Bergeming Bibirnya Untuk Menjawab Pertanyaan Kita Dan Berkata Saya Ridho Kepada Muna Tidak Waktu Jenazahnya Dipindahkan Ke kain Kapan Dibungkus Kain Kapan Kita Pelukin Ayah Dan Ibu Kita Kita Ciumi Jidatnya Air Kita Air Mata Terus Mengalir Tetap Dia Tak Menjawab Waktu Jenazahnya Masuk Kedalam Kubur Kita Yang Ambil Kita Yang Peluk Kita Yang Gendong Kita Yang Letakkan Kedalam Kubur Bibirnya Yang Mulia Kita Tempelkan Dengan Dinding Kubur Kepalanya Yang Agung Kita Ganjal Dengan Bantalan Tanah Kita Timbun Dengan Tanah Berpisahlah Sudah Anda Kalau pulang Dari acara Ini Masih Berjumpa Dengan Ayah Dan Ibu Anda Anda Adalah Orang Yang Beruntung Masih Bisa Melihat Mereka Memberi Maaf Dan Ridonya Kepada Anda Tapi Anda Yang Pulang Dari Acara Ini Sudah Tidak Lagi Bisa Melihat Mereka Ini Adalah Kisah Hikmah Saudara Anda Pulang Ayah Anda Anda Pernah Menangis Waktu Gostong Jenazah Mereka Saya Mau Kasih Peringatan Buat Anda Sebentar Lagi Anak Anak Anda Yang Ada Di Rumah Juga Akan Melihat Jenazah Anda Dimandikan Sebentar Lagi Anak Anak Anda Yang Ada Di Rumah Juga Akan Melihat Jenazah Anda Semua Dibungkus Sebentar Lagi Anak Anak Anda Yang Ada Di Rumah Juga Akan Ikut Memasukkan Jasad Anda Ke Dalam Kubur Kalau Kata Sayyidina Ibrahim Khalil Allah Di Dalam Al-Quran Dijelaskan Apa Yang Kau Sudah Bisa Tinggalkan Dan Kau Titipkan Kepada Putra Putramu Putra Putrimu Di Dalam Beribadah Kepada Allah Ini Pesan Saya Semua Yang Menangis Pasti Akan Sampai Juga Besok Kalian Ditangis Janazah Mudah Mudahan Allah Subhanallah Memberikan Maaf Dan Ridho Kepada Kita Dan Acara Pada Malam Hari Ini Membawa Hasanat Buat Kita Membawa Manfaat Buat Kita Fiddiin Wad Dunya Wal Akhira Amin Ya Rabbah Ya Rasul Allah Salamun Alik Ya Raffi Asyad Angkat tangannya Semua Angkat tangannya semua Bibar Bibar Barakatihim Wajinan Alhusna Bihur berhormatihim wa amitnafi tarikatihim wa mu'afatim minal bitani ya Rasulullah Ya Allah berkahi kami semua yang hadir di acara ini ampunilah dosa-dosa kami bersihkan jiwa raga lahir maupun batin kami keluar dari masjid ini ya Allah menjadi hambamu yang salih ya Allah berkahi semua amal baik kami ya Rab ya Rasul Ya Allah dengarkan biwasilatil Habibuna sallallahu ala adhi wa sahabu wa barik wa sallam gabulkan doa-doa kami permintaan kami hajat kami keluarga kami saudara kami anak-anak kami ya Rab Jih ya Rasulullah Jih ya Rasulullah Salamun lih ya Rafi Al-Fatihah 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 Karena kami lebih banyak mempentingkan kebutuhan rumah tangga kami Dibandingkan ibu kami Padahal kami tahu Surga ada di bawah terlebih kaki ibu kami Dari masjid yang penuh dengan muliaan ini Begitu juga ayah kami Jangan matikan mereka berdua Jikalau masih ada Sehingga kecuali kami telah berbakti kepadanya Jangan matikan mereka berdua Kecuali kami dapat menghajikan dan mengumrohkan untuknya Dan kami mohon kepadamu Dari masjid yang begitu agung Kami mohon bagi mereka yang sudah ada di dalam kubur malam hari ini Ayah ibu kami, orang tua-tua kami Guru-guru kami Jadikan kuburan mereka malam ini Jadikan kuburan mereka Jadikan kuburan mereka bersama Dan kami mohon kepadamu tutup usia kami Ya Allah Dalam keadaan husnul khatibah Dan kami mohon ya Allah Datangkan pemimpin untuk negeri kami Pemimpin yang soleh Pemimpin yang senantiasa Pemimpin yang senantiasa dapat memakmurkan Rakyat umat Nabi besar Muhammad Pemimpin yang senantiasa menjadi pemimpin yang soleh Ya Allah Pemimpin yang terbaik Yang kau datangkan untuk negeri ini Ya Allah Dan berikan keamanan Kemakmuran untuk negeri ini Amin Dan kami mohon ya Allah Tutup usia kami Yang keluar kalimat terakhir adalah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Azzaqillallah al-Azim wa natubu ilih Tawbata al-Nasuhah Tawbata al-Nasuhah Kelima tunhaqin alayna hajiya walayna muthe Walayna bu'atun insyaAllah Ta'ala min al-Amin Rabbana ya Allah Atina fi dunya haisana Wa fi al-Akhirati haisana Kina'adha malam Sallallahu alayhi wa sallam Sebelum saya tutup, tolong ucapkan doa untuk semua para habai, para kiai, para alim ulama Wabil khusus jajaran DKM Masjid Jami' Al-Karamah Guru kita, Ustaz Kiai Haji Hassanuddin Beserta panitia yang telah berjuang mensukseskan acara ini Semoga mereka diberkahi oleh Allah, amin Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi semua hajat-hajatnya Amin, ya Rabbah Akhirnya saya mohon ampun, mohon maaf, mohon rida Wal'afu minkum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi Dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dan kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Dan baginda Rasul SAW Dan kita sering-sering mengucap salawat kepada Nabi SAW Amin, ya Rabbah Alamin Dengan berakhirnya doa dari Habib tadi Maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini Ulun atas nama pembawa acara Mengucapkan ampun dan maaf jika ada kesalahan dan kehilapan Wabillahi taufiq wal hidayah Wal ridha wal inayah Wallahul maafiq ila akumit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!